wassalam. Yang berupa doa, Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Belah pada siang hari ini, kita akan memulai tutor kita pada mata kuliah mekanika. Pada tutor kali ini, kita akan membahas soal dari soal tahun 2015. Pada kegiatan ini, tutor kita akan dipandu oleh dua kakak tentor, yaitu kakak Kurnia Andini dan kak Rahma Yola. Untuk mempersingkat waktu, kegiatan tutor ini dialihkan kepada kakak tentor. Kepada kak Kurnia dan kak Yola, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Adakah suaranya? Adik-adik atau moderator? Maaf kak, suaranya putus-putus. Masih putus-putus. Coba ulangi, kak. Sekarang masih putus-putus suaranya. Masih, cuman agak berkurang dari yang tadi, kak. Tapi ya putus-putus masih, kak. Atau karena kakak di luar, karena angin, atau gimana. Oke, baiklah. Adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kakak Nia dan kak Yola akan menjelaskan mengenai soal mekanika UTS pada tahun 2015. Oke, untuk kakak, kakak akan menjelaskan yang pertama, yaitu soal nomor 1. Boleh di next, Yola? Adik gimana, Syaf? Oke, bisa adik-adik lihat untuk soal nomor 1. Bunyi soalnya adalah sebuah bola diikat dengan karet, kemudian diayunkan. Andaikan gerak bola membentuk persamaan gerak, yaitu... Maaf sebelumnya, adik-adik semuanya. Oke. Andaikan gerak bola membentuk persamaan geraknya, yaitu vektor R ini terhadap waktu, yaitu... B cos omega T, ditambah J, B sin omega T, ditambah K cos omega T. Jika T adalah waktu, dan B dan juga omega merupakan cos santa, maka yang soal nomor A, rumuskanlah persamaan kecepatan bola sebagai fungsi waktu. Lalu yang B, buktikan apakah faktor posisi dan faktor kecepatan sejajar atau tegak lurus. Yang C, berapa besar kecepatan pada T sama dengan 0, dan T sama dengan P per 3 omega. Untuk soal yang nomor A, kita lanjut. Bisa dilihat, tadi telah diberitahukan bahwa persamaan gerak atau persamaan posisinya adalah vektor R terhadap waktu, yaitu I, B cos omega T, ditambah J, B sin omega T, ditambah K cos omega T. Kita tahu bahwa R itu merupakan sama apanya dengan beta, kalau di dalam gerak melingkar. Kalau C sama dengan omega, kalau di dalam gerak melingkar. Lalu percepatan sama dengan alpha, kalau di dalam gerak melingkar. Untuk soal yang A, yang ditanya tadi adalah fungsi kecepatan terhadap waktu, ya kan? Nah, kita tahu tadi sudah diberitahukan bahwa persamaan posisinya sudah dikasih tahu. Jadi, untuk mengetahui, untuk mengetahui percepatan itu, kita tinggal menurunkan terhadap waktu persamaan posisi yang telah diketahui tadi, yaitu DR per DT, sehingga kita masukkan nilai R-nya, yaitu I, B cos omega T, ditambah J, B sin omega T, ditambah K cos omega T per DT. Karena kita harus turunkan terhadap waktu untuk mencari kecepatannya, sehingga kita tahu di sini yang ada variabel T itu adalah omega. Sehingga turunan dari omega T, kita hilangkan T-nya menjadi omega di bawah ini. Lalu, cos kita turunkan, turunan dari cos adalah min sin. Omega T ini kena sudut, jadi kita turunkan ke bawah tetap omega T. Untuk J, B sin omega T juga seperti itu, omega T kita turunkan menjadi omega A. Karena B merupakan cos kita hanya pindahkan saja ke bawah, lalu omega T juga kita pindahkan ke bawah. Begitu juga dengan K cos omega T ketika diturunkan menjadi K omega min sin omega T. Setelah itu, kita keluarkan tanda-tanda minusnya menjadi persamaan untuk kecepatan. Faktor kecepatan adalah minus I, B omega sin omega T ditambah J, B omega cos omega T dikurang K omega sin omega T. Lalu, pertanyaan nomor yang B untuk pertanyaan soal nomor 1B yang ditanyakan, coba buktikan apakah faktor posisi dengan faktor kecepatan ini merupakan saling tegak lurus atau saling sejajar. Nah, untuk kita pertama harus kita ketahui bahwa carat sebuah faktor itu sejajar bahwa jika dikalikan perkalian titik antara kedua faktor itu tidak sama dengan nol, maka faktor tersebut sejajar. Namun, jika perkalian titik antara kedua faktor tersebut adalah tegak lurus, hasilnya adalah nol, maka kedua faktor tersebut saling tegak lurus. Jadi, kita harus mengalihkan faktor posisi dengan faktor kecepatan dengan perkalian titik. Kita sudah tahu tadi persamaan dari gerakan dari posisi dan faktor posisi dan juga persamaan dari faktor kecepatan. Kita pindahkan ke dalam ini menjadi IB cos omega T ditambah JB sin omega T ditambah K cos omega T kita kalikan dengan min I omega B dikali omega sin omega T ditambah J, B omega cos omega T dikutang K omega sin omega T. Kita kalikan yang apa namanya ya, untuk I kita kalikan dengan I, yang J kita kalikan dengan J, yang K kita kalikan dengan K. Bagian I sehingga setelah kita kalikan untuk I dapatnya seperti yang telah adik pelajari di pelajaran sebelumnya, bahwa perkalian titik antara dua faktor akan menghasilkan besaran skalar. Sehingga untuk setelah dikalikan antara perkalian I dengan I, maka faktor I-nya itu sudah menjadi skalar, jadi sudah tidak ada I-nya lagi. Jadi hasilnya, hasil perkalian titiknya menjadi min B kuadrat omega cos omega T dikali sin omega T ditambah B kuadrat sin omega T dikali cos omega T dikurang omega cos omega T sin omega T. Dapat kita lihat disini, nilai yang bagian ruas terperan yang ruas pertama dengan yang ruas kedua itu kan sama, cuman dia beda tanda, jadi karena kita kurangkan, jadi dia habis. Jadi sisanya adalah perkalian titik dari vektor posisi dengan vektor kecepatan adalah W, min omega cos omega T sin omega T. Dapat kita lihat bahwa hasilnya tidak nol. Berarti kita bisa ketahui bahwa faktor posisi dengan faktor kecepatan ini adalah sejajar. Oke, next Kak Tiola. Next. Kak Kurnia. Maaf meminta sebentar, Kak. Nanti setelah Kakak selesai menyelesaikan satu soal, nanti tanyakan adik-adiknya apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari adik-adiknya. Oke, adik. Baiklah, adik-adik bisa dilihat. Untuk soal yang C tadi, kita disuruh menentukan bagaimana besar kecepatan jika waktunya itu sama dengan nol dan waktunya itu sama dengan pi per 3 omega. Kita tadi sudah tahu kan persamaan dari faktor kecepatan. Jadi, kita tinggal masukkan saja nilai T itu ke dalam faktor kecepatan. Nah, kita tahu tadi persamaan dari faktor kecepatan itu adalah mimpi B omega sin omega T ditambah J B omega cos omega T dikurang K omega sin omega T. Kita masukkan nilai 0, kita masukkan Tnya 0 ya. Sehingga Mimpi B omega sin omega dikali 0 kita tambah J B omega cos omega dikali 0 dikurang K omega sin omega dikali 0. Omega dikali 0 hasilnya 0 kan? Nah sin 0 adalah 0 Jadi untuk berasal pertama hasilnya 0 Dan Jb cos 0 adalah 1 Sehingga hasilnya menjadi Jb dikali omega Dan yang di ujung juga sin 0 hasilnya 0 Sehingga dia menjadi 0 Jadi untuk T sama dengan 0 Percepatannya adalah Jb omega Lalu bagaimana jika T nya itu adalah P per 3 omega Kita masukkan juga persamaan Kedalam persamaan bahwa T sama dengan P per 3 omega Kita masukkan ke persamaan Sehingga menjadi min Ib omega Sin omega dikali P per 3 omega Ditambah J D dikali D dikali omega Cos omega P per 3 omega Dikurang K Omega sin omega dikali P per 3 omega Kita coret bagian omega Jadi hasilnya menjadi min Ib omega sin P per 3 Ditambah Jb omega cos P per 3 Dikurang K omega sin P per 3 Untuk hasil dari sin P per 3 itu adalah setengah akar 3 Karena sin dari P per 3 itu adalah 60 derajat Dan cos dari 60 derajat adalah setengah Dan sin dari 60 derajat itu adalah setengah akar 3 Jadi kita masukkan nilainya Sehingga kita dapatkan bahwa Min Ib omega dikali setengah akar 3 Ditambah Jb omega dikali setengah Dikurang K omega dikali setengah akar 3 Sehingga untuk T sama dengan T per 3 Besar kecepatannya adalah Min setengah akar 3 Ib omega Ditambah setengah Jb omega Dikurang KW dikali setengah akar 3 Oke itu untuk penjelasan jawaban dari soal nomor 1 Untuk sampai disini apakah ada Apakah adik-adik sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan Ada yang masih kurang jelas Maaf kak saya ingin bertanya Ya silahkan Yang bagian C Yang bagian T sama dengan ilor Saya masih kurang paham kenapa hasilnya jadi Jb omega Bukankah semua yang dikali setengah dengan ilor Itu hasilnya ilor kak Maaf sebelumnya bisa diulangi lagi pertanyaannya Dik kalau bisa diawali dengan perkenalan namanya dulu Oh ya maaf kak Perkenalkan nama saya Mary Novia Saya dari kelas pendidikan fisika Saya ingin bertanya kak Yang bagian C Yang T sama dengan 0 Itu J Itu kan hasilnya Jb omega Kenapa hasilnya tidak 0 kak Soalnya kan dia dikalikan dengan 0 Oke Begini untuk Siapa tadi Mary ya Ya Via kak Panggilannya Gini Oke siap Kenapa dia tidak 0 Karena disini T itu adalah sudut Sudut dari kos Jadi kita itu bukan maksudnya Bukan hanya omega saja yang merupakan sudut dari kos Tapi perkalian antara omega dengan T itu adalah sudut dari kos Sehingga misalnya nih kalau seantainya sudut itu adalah kos theta Berarti theta nya disini adalah omega dikali T Jadi jika seandainya T ini 0 Jadi yang dikali dengan 0 itu hanya omeganya saja Hanya omeganya saja Jadi karena omega dikali 0 hasilnya 0 Makanya theta nya berarti sama dengan 0 Sehingga kos theta atau kos 0 Kan hasilnya adalah 1 Oleh karena itu Jadi jika dikali B dikali omega Itu adalah hasilnya Bukan 0 Apakah via disini Apakah via paham? Oh iya paham kak Berarti dia digabung gitu ya Jadinya kos omega T Jadi omega dikali T Yang T nya sama dengan 0 Dikali baru dikosin Ya iya paham kak Oke Oke makasih kakak Iya sama-sama Apakah masih ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada pertanyaan? Kakak rasa tidak ya Jadi untuk selanjutnya Untuk soal nomor 3 Akan dijelaskan dulu oleh kak Yola Kak Yola kakak silakan Kakak Akan kak Yola Bismillahirrohmanirrohim Baiklah di adik Kita lanjut ke soal yang nomor 3 dulu Sudah terlihat Sari screen kakak Sudah di adik Apa suara kakak terdengar jelas Atau putus-putus? Soal nomor 3 itu tentang Persamaan legreng Nah dimana soalnya adalah Sebuah pendulum Dengan terbuat dari pegas Dengan masa M Jadi pendulumnya itu adalah Terbuat dari pegas Yang mana ujungnya itu digantungkan Dengan sebuah masa Yang nilai masanya itu adalah M Nah pegas terikat kuat pada garis bidang datar Masa pegas kita kita abaikan Dengan panjang pegas adalah L tambah X Jadi sebenarnya pegas yang awalnya itu adalah X Kemudian ditambahkan X X-nya ini adalah Dia Sebanding dengan Simpangannya Kemudian pegas tersebut Ditarik sejauh Teta Pertanyaannya Buktikan persamaan Lagreng dari sistem pegas Dimana arus yang kita buktikan itu adalah Lagrengnya sama dengan Satu per dua M X dot kuadrat Ditambah L Tambah X kuadrat Teta dot kuadrat Kemudian ditambahkan dengan Mg L tambah X Kos teta Dikurangkan dengan setengah KX kuadratnya Kemudian yang kedua Kita harus merumuskan Bagaimana bentuk dari Bentuk percepatan Si gerak sistem pegas tersebut Dalam bentuk persamaan Kemudian Kalau soal nomor empatnya Nanti Jelaskan hikmah dalam Ilmu mekanika Hikmah gravitasinya Kemudian hikmah momentum sudut Nah untuk soal nomor empat ini Ini biasanya soal yang Bisa dibilang 90% Keluar Itu kalau Kalau adik-adik belajar sama Pak let me Itu pasti sering keluar Tentang hikmah Ini Ini soalnya yang nomor tiga tadi Kita punya sebuah bandul Dimana Pegas yang digantungkan Seperti ini Tadi panjang pegas itu Yaitu L tambah X Nah Langkah pertama Untuk memudahkan Kalau ini kan dia punya dua suku L dengan si X Untuk memudahkan Kita anggap Bahwa si L tambah si X ini Sama dengan si R Panjangnya Si R ya Kemudian Nah lagrang itu kan Dimana energi kinetik Ini Ini Energi kinetik Dikurangkan dengan energi potensial Ini energi potensialnya Kemudian Ini energi kinetiknya Si T ini energi kinetiknya Si V ini adalah Energi potensialnya Kalau energi kinetik itu apa Setengah M V kodrat kan Nah Untuk V kodratnya disini Setengah M Nah karena Seandainya nih Bandulnya kita beri simpangan Kemudian gerak Dia gerak terhadap sumbu X juga Dan dia juga bergerak terhadap sumbu Y Karena kenapa Dia punya si bandul Kalau dia bergerak biasa Karena disini kita punya si pegas gitu Dia bergerak Punya simpangan Nanti dia akan bergerak Dia akan berubah terhadap si X Dan berubah terhadap si Y Kemudian ada disini Berarti dia kecepatan ini adalah Terhadap si X Dan terhadap si Y Si X nya Si X dot kodrat Kenapa si X dot kodrat Ken X itu adalah posisi dari Sumbu si X Kalau kita mencari kecepatan Berarti turunan Pertamanya Kalau turunan pertamanya Pakai dot Dotnya satu ya Nah kemudian Kalau untuk sumbu Y nya Berarti posisi pada sumbu Y Kita turunkan terhadap waktu Berarti dia Y dot kodrat Mengerti siapa sini ada adik? Iya kak Oke kita lanjut Oke Kita lanjut Nah kita harus mencari Berapa besar si X Ini Kita harus mencari Berapa besar si X ini Si X itu R sin teta Oh dari mana dapatnya ini kak? Kita cari ini Kalau kita sin teta itu apa? Demi kan? Depan permiring Depan dari teta apa? Si? Iya Si X Depannya si X Miringnya mana? Miringnya adalah? Miringnya yang itu Miringnya si R Berarti kalau kita mencari si X Otomatis Sin Sin ini Kita cari Sin demi Di kali R Di kali R Nah makanya si X ini sama dengan R sin teta Teta Oke Kita dapat nih R sin teta Kalau kita mencari kecepatannya Turunan pertamanya Berarti kita turunkan terhadap Waktu Nah karena si R ini Si R ini juga berubah terhadap waktu Berarti pada waktu tertentu si R ini juga berubah Kemudian sudutnya juga berubah bukan? Karena dia bergerak bolak-balik periodik Si sin ini juga berubah Sudutnya juga berubah terhadap waktu Dan R nya kita berubah juga terhadap waktu Jadi kita turunkan Ini bentuk turunan dari U kali V Ingat U kali V Turunan U kali V U U V aksen ditambah U V aksen ditambah U V ya Nah ya pertama kita turunkan si U nya U aksen kali V Kemudian ditambahkan dengan V aksen kali U Prama kita turunkan si U nya Turunan si R apa? R dot R dot Dia punya si R dot Dan pertama Kemudian si sin nya tetap kan? Sin teta Kemudian yang kedua R nya yang tetap Kemudian si sudutnya yang berubah Berarti R nya tetap Jadi turunan nya jadi cos Sin apa? Cos 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 theta Kemudian dia punya si Theta Theta dot Kenapa theta dot kak? Karena dia punya theta kan? Kalau kita ada variable omega t nanti Kalau sin omega t Omega t itu kan diturunkan terhadap t kan? Berarti misalnya nih Seandainya kita punya sin Sin omega t Yang kita turunkan Waktunya Seperti soal umur satu kak ya Soal kak Nia Berarti kalau terhadap t diturunkan Si omega nya turun nanti ke depan bukan? Ya Ini dia Theta dot nya Kita lanjut Kita lanjut ke Cos Nah Ini udah dapat kita si X nya Kita sekarang mencari si Y Kita mencari si Y Kita pakai cos Cos nya apa? Samping per miring Sampingnya yang mana? Sampingnya yaitu Ini si Si Y Ini si Y Ini si Y Miringnya apa? Si R Si R Otomatis kita Kalau kita mencari si Y Cos Kalikan dengan R R R Cos Theta Nah Lalu kenapa ini-ini Min? Kenapa Min? Kita anggap bahwa Yang menjadi acuan adalah Yang kakak Gambar nih Jelek ya A Pokoknya kayak ini Mungkin dia punya tempat gantungnya kan? Tempat dia menggantung Si Pegasnya Jadi itulah yang kita jadikan Titik acuannya Kalau ke atas dari Tempat dia menggantung ini Adalah positif Yang di bawahnya adalah negatif Tapi Kan Pegasnya di bawah Tempatis dia bernilai Min Oke Dia bernilai min Kalau untuk mencari kecepatan terhadap sumbu Y Tempatis dia turunan pertamanya Yaitu si Y dot nya Y dot nya berapa? Nah sama dengan tadi Ini kali U kali Si V Nah Ini bentuk turunan dari U kali V Turunan pertama Si R nya yang kita Yang kita turunkan Kalau turunan si R apa? R dot R dot Kemudian si cos nya tetap Cos theta Kurang R nya Ini kan sebenarnya ini kan tambah Tapi dia punya negatif kan? Oh iya pak Makanya dia Pindah ke sini Senan dari kan tambah Tapi dia punya negatif Sekarang ke sini Kemudian R nya tetap R Kemudian cos theta Kalau cos theta diturunkan Menjadi apa? Turunan cos apa? Min sin Min sin Iya Ini dia Min sin theta Kemudian turunan yang theta nya itu adalah Theta dot Theta dot Oke Kita keluarkan dia Y dot sama dengan Min R dot cos theta Tambahnya Min Dikalikan dengan min Jadi plus Sini Nah R Sin theta dot theta Oke Mengerti sampai sini Dada Tahan kak Tahan Oke kita lanjut Nah Kita kembali ke persamaan lagrang tadi Kan persamaan lagrang tadi adalah Si L Sama dengan Energi kinetik Dikurangkan dengan Energi potensial Energi potensialnya Nah Energi kinetik tadi adalah setengah M V Kodrat V nya Adalah si Yang sumbu X Satu Yang sumbu Y nya satu Ini udah kita dapatkan tadi ya Ini adalah bentuknya Ini 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 si X nya Ini adalah si Y nya Udah Pindahkan ke sini kan Ini punya si X tadi Ini punya si Y tadi Kalau kita kodratkan Kalau kita kodratkan satu-satu Berarti ini kita kodratkan Berarti Kalikan dengan terhadap dirinya sendiri Berarti R dot Sin theta Tambah R cos theta Kali Theta dot Nah kita kalikan dengan dirinya lagi R dot Sin theta Tambah R cos theta Dot theta Tambahkan dengan Si Y nya lagi Si Y Min R dot Cos theta Tambah Si R Sin theta Kali dengan Theta dot nya Kemudian kalikan lagi dengan dirinya sendiri Mit R dot Cos theta Tambah R Sin theta Dot theta Kalinya Kita mengalikan biasa Kalikan dia satu-satu Seperti ini Ini ke sini Anggap ini satu Kemudian Si ini dengan Suku Suku ini Nampak Ini dua Nah ini lagi Ke sini Ini tiga Ini ke sini Empat Nah sama kayak itu Dan si Y nya Ini ke sini Lima Ini ke sini Dia enam Suku ini ke sini Tujuh Suku ke sini Delapan Kita kalikan satu-satu Kalau misalnya Si R dot Sin theta Kalikan dengan R dot Sin theta Hasilnya apa? R dot Sin Kuadrat Theta Oke Ini yang satunya Ini satunya Kemudian Tambahkan dengan Si R dot Si R dot nya Sin theta itu Dikita kalikan dengan Ini R cos theta Dot theta Hasilnya Si R dot Kalikan dengan Si R nya Kemudian Sin theta Cos theta Dot theta Sudah Sudah mengerti Sampai sini Halo Dik Paham kak Ya kak Paham Oke kita lanjut Ini sudah nomor dua Lanjut nomor tiga Ini lagi Si R Kalikan dengan Si R dot nya Berarti Si R R dot nya Kemudian Cos theta Dot theta Kalikan dengan Si sin theta nya Cos theta Dot theta Kalikan dengan Si sin theta nya Nah ini lagi Si R nya Dengan si R ini Kemudian Cos theta Kali dot theta Kalikan dengan Cos theta Dot theta Disini hasilnya adalah ini R dot R dot kuadrat tambahkan dengan R dot kuadrat cos kuadrat teta tambahkan teta dot kuadratnya ya paham tadi? paham sampai sini? oke paham kita lanjut ke sini ini juga kita kalikan ke sini hasilnya adalah dia plus min kali min hasilnya plus plus disini akak letakkan ya karena terlupa bikinnya semalam ini yang hasilnya bukan ini ini adalah yang nomor enamnya ini nomor limanya min R dot kalikan dengan min R dot hasilnya R dot kuadrat kemudian si cos kita kalikan dengan cos hasilnya adalah cos kuadrat teta kemudian nomor enamnya min R dot cos teta kalikan dengan R sin teta dot teta hasilnya adalah si R R dot teta cos teta sin teta kalikan dengan si dot teta nya oke ini nomor enam sekarang nomor tujuh lagi si ini si R sin teta kali dot teta dikalikan dengan min R dot cos teta berarti dia plus kalikan dengan min hasilnya adalah min ini min R R dot teta sin teta dot teta dikalikan dengan si cos teta oke sekarang nomor delapan R sin teta kali R sin teta dot teta itu kita kalikan dengan R sin teta dot teta berarti dia menjadi R kuadrat sin kuadrat teta dot teta kuadrat ini dia R kuadrat sin teta kuadrat kalikan dengan teta dot kuadratnya nah ternyata disini ada bisa kita coret ini plus plus R dot R sin teta cos teta dot teta ternyata disini dia bernilai min berarti kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 0 ya berarti bisa kita coret ini dengan ini nampak kemudian dia juga punya si R R dot cos teta dot teta sin teta bernilai plus ini ternyata dia juga ada punya si min ini min R R dot sin teta dot teta kalikan dengan cos teta berarti kita coret shit shit jadi apa yang tinggal lagi tinggal ini satu ini satu dan ini satu lagi ini satu lagi kita punya empat ternyata satu sama tiga itu dia sama cuman dia bedanya adalah yang satu sinnya kuadrat yang satu cosnya kuadrat nah ingat identitas dari trigonometri sin kuadrat teta itu tambah cos kuadrat teta itu hasilnya berapa satu kita keluarkan dia ya dia punya si R dot si R dot kuadrat kita keluarkan si R dot kuadratnya sin kuadrat teta tambahkan dengan cos kuadrat teta nah ternyata yang di nomor ini ah yang ini satu dia punya satu R kuadrat teta kuadrat tambahkan dengan cos kuadrat cos kuadrat tambah dengan sin kuadrat teta dia punya juga oke nampak dia di nampak kak oke nampak kemudian lanjut sini berarti ini kan sin kuadrat teta tambah cos kuadrat teta itu adalah satu ini satu berarti dia satu tinggal dengan dirinya sendiri berarti si R dot kuadrat tambahkan dengan si R kuadrat teta dot kuadrat ini selesai untuk energi kinetiknya sekarang bagaimana dengan energi potensialnya nah kalau pegas dia punya dua energi potensial kalau dia digantung seperti tadi kasusnya dia punya energi potensial pada pegas dan energi potensial gravitasinya untuk ketinggianya kalau energi potensial gravitas itu adalah MGH itu masa kali gravitasi dikalikan dengan tingginya tapi kasusnya di sini adalah tingginya itu adalah si Y bukan dia si Y dan karena titik acuannya tadi dia di bawah titik acuan maka dia bernilai min dan nilai si Y tadi adalah si R cos theta kita masukkan nilainya si R cos theta nilai si Y yang kita cari tadi pakai cos yang awal sekali ya yang awal sekali kemudian energi potensial pegasnya itu setengah K kali delta X delta X nya itu apa kan delta X nya itu adalah perubahan panjang pegasnya kalau perubahan panjang pegasnya awalnya nih kita punya si R tadi panjang pegasnya otomatis kita kurangkan dengan si panjang pegas mula-mula kan iya kak artinya si R ini apa R ini adalah panjang pegas yang telah ditambahkan masa dikurang dengan panjang pegas yang mula-mula tanpa masa anggap itu adalah L0 nya berarti itulah yang delta X nya ini kan kuadrat di sini enggak kita kuadratkan berarti hasilnya adalah min Mg R kos tambahkan dengan setengah K R kurang L0 dikita kuadratkan nah lanjut ke persamaan lagrangnya persamaan lagrang tadi adalah si energi kinetik itu dikurangkan dengan si energi potensialnya si energi potensialnya berarti energi kinetiknya kita punya ini energi kinetiknya kita masukkan setengah R kuadrat R dot kuadrat ditambahkan dengan R kuadrat teta dot kuadrat dikurang ini adalah kurang kemudian min karena kita punya min ini ini energi potensialnya min min ya min Mg R kos teta tambahkan dengan setengah K R kurang L0 kuadrat kita keluarkan nah ternyata min kali min di sini adalah positif ini dia positif kemudian min kalikan dengan plus negatif negatif ya harusnya di sini negatif ya dia harusnya di sini negatif kakak salah sini negatif aduh sini negatif sini negatif nah jadi kalau kita jadikan yaitu nah kan tadi itu si R si R itu apa tadi kan panjang dari pegas bukan ya pak si L tambah X tadi pada soal kita nah kalau turunan kalau turunan pertamanya apa kalau si L tambah X turunan pertamanya apa kalau L L tambah X turunan pertama terhadap X nya otomatis kan jadi X dot bukan ya kak ya karena kan kalau misalnya nih L tambah si X kita turunkan terhadap si X otomatis kan si X ini aja bisa turun nih si L nya ini gak bisa turun karena dia tidak mengandung si X berarti turunannya jadi X dot nah ini dia si X dot kuadrat kalau dia kuadrat dia kuadrat kemudian ditambahkan dengan nah si R tadi yaitu si L tambah si X kan si L tambah si X kuadratnya kemudian si theta kuadratnya ini kalau theta kuadrat theta dot kuadrat theta dot kuadrat ditambahkan dengan Mg R R tadi kita punya awal tadi apa si L tambah si X kemudian cos cos theta nah ini min ini min min setengah ke kalau dia tadi ini adalah perubahan panjangnya kan perubahan panjangnya kan iya perubahan panjangnya si X tuh X kuadratnya udah ternyata setengah M si X dot kuadrat tambahkan dengan L tambah X kuadrat theta dot kuadrat tambah Mg L tambah X cos theta kurang setengah ke X kuadrat itu ternyata adalah persamaan lagrangnya kita cek soalnya sama atau bukan ada yang mencatat tadi sama atau tidak ini sama kan sebenarnya ini gak apa-apa kalau adek-adek kalau tidak ibaratkan dengan R gak apa-apa cuman tadi itu adalah memudahkan agar nanti gak pusing L nya kita apakan si X nya kita apakan gitu jadi kakak ibaratkan dengan si R jadi ini membuktikan lagrangnya gitu ya oke soal yang keduanya tadi adalah ini rumuskan percepatan gerak sistem pegasnya percepatan gerak sistem pegas nah ini dalam dinamika itu dalam dinamika itu D D per DT Do L per Do R Dot dikurang Do L per Do R sama dengan 0 dan si D turunan turunan terhadap waktunya si Do L kurang Do Teta Dot Do Dot Teta Dot nya kemudian dikurangkan dengan si Do L nya terhadap si tetanya kita masukkan satu-satu nah kita punya tadi persamaan lagrangnya seperti ini ini persamaan lagrang kita tadi ya seperti itu tadi lagrang kita ya kok oke nah untuk memudahkan ini kakak satu-satukan kita ambil ini satu ini dua ini tiga dan ini empat satu-satu kalau Do L kita turunkan terhadap si X Dot kenapa ini si X Dot jadinya kak karena kan kita punya si R Dot nih kalau dia menjadi kita tukar lagi persamaan awalnya kan dia si X Dot dikurang dengan Do L per Do X nya nah kemudian si Do L turunannya itu terhadap waktu si Do L itu diturunkan terhadap Theta Dot Theta Dot dulu kemudian dikurangkan dengan Do L nya terhadap Theta nya ini kan satu yang terhadap si X Dot nya si X Dot X Dot nya dulu siapa yang punya X Dot kan hanya ini aja kan ini aja yang punya X Dot kan lainnya ada punya X Dot enggak ada kan ini enggak ada Dot nya ini juga enggak ada Dot nya ini juga enggak ada Dot nya jadi dia punya dia sendiri terhadap X X Dot nya kalau turunkan menjadi apa berarti setengah M kalau turunan dari X Dot menjadi 2 X Dot 2 X Dot kemudian si 2 nya kita coret menjadi M X Dot nah kemudian tadi ternyata dia harus diturunkan lagi terhadap waktu ya kan nah yang satu itu kita cari ini dulu ini dia ini dia sekarang kita turunkan pula terhadap ini terhadap update kita tanya ya kita lanjut dulu ngerti tidak atau tidak mengerti atau setengah mengerti dulu sampai sini kita kan punya ini ini kan terhadap T ini kita turunkan kita cari ini nya dulu yang kakak kotak ini ternyata ini turunannya nah kemudian diturunkan terhadap waktu kalau kita turunkan terhadap waktu si M X dotnya ini turunkan terhadap waktu M nya tetap si X nya berubah terhadap waktu kemudian kalau turunannya kita turunkan lagi kemudian si X double dot jadinya ya enggak karena kita turunkan terhadap si X dotnya oke lanjut nomor 2 nomor 2 nya itu adalah min nya jangan pandang dulu kita ambil yang ini dulu ambil yang ini dulu si do L per do X si do L per do X do L per do X berarti fungsi si L ini persamaan si L ini kita turunkan terhadap si X kalau dia ini punya X dot ketika tidak bisa diturunkan berarti hasilnya 0 ya kan 0 kalau si L tambah X kuadrat ini kita turunkan terhadap X bisa atau enggak bisa karena kenapa dia bisa karena ini punya X punya X aja enggak ada dia dot-dotnya tapi kalau turunannya menjadi kalau 2 kita majukan ke depan dia ini dikeluarkan setengah M nya jadi setengah M ini juga milik si L tanpa X kuadratnya nampak berarti si M nah ini dia setengah M kita turunkan tadi kuadratnya itu maju ke depan 2 berarti L tambah X kemudian kan 2 kurang 1 kan hasilnya adalah 1 sini kan pangkatnya 1 kemudian kemudian dia teta dot kuadrat ini kita bawa ke sini oke selanjutnya ini lagi kita turunkan ini M G L tambah X cos teta kalau turunan ini menjadi apa mungkin dia punya X nya 1 kan kalau turunan X terhadap X hasilnya apa tetanya satu jadinya kan kalau X turunan terhadap X adalah 1 jadi tinggal lah hasilnya itu adalah si M G M G cos teta kemudian kita turunkan lagi setengah K S kuadrat setengah K X nya itu kuadrat berarti kita majukan ke depannya 2 jadinya 2 kuadrat yang tujukan ke depan jadi 2 X nya 2 kurang 1 adalah pangkatnya 1 berarti setengah K X kita coret 2 nya punya yang punya punya kita coret coret tinggal lah hasilnya itu M L tambah X teta dot kuadrat ditambahkan M G cos teta dikurang K X oke sekarang yang nomor tiga nya yang nomor tiga nya ini tapi kita cari kita pisah aja dulu kita cari yang ini aja dulu ini kita cari si do L per do teta dot nya teta dot nya yang punya teta dot yang mana ini gak punya ya dia gak punya dia gak punya ini yang punya suku ke duanya kalau turunan ini apa berarti kita setengah M L tambah X kuadrat tetap nah kalau teta dot kuadrat turunannya menjadi 2 teta dot nah berarti kita coret dia punya 2 sama di 2 coret tinggalnya 1 berarti M L tambah X kuadrat teta dot ini ternyata kita diturunkan pula terhadap si waktu kita turunkan terhadap si waktu kita turunkan terhadap si waktu jadi si ah ternyata si X itu tadi kan kita punya si X sama si teta si X itu kalau terhadap waktu dia juga berubah dan tetanya juga berubah jadi ada 2 yang kita turunkan si X 1 dan si tetanya 1 karena dia sama-sama berubah terhadap waktu oke sekarang si X nya dulu yang kita turunkan ya ini kan bentuk U kali V juga nih kayak yang tadi karena si X ini berubah terhadap waktu juga dan si tetanya juga berubah terhadap waktu makanya kita turunkan dia menjadi pertama kita turunkan si X nya berarti 2 nya dibawa ke depan 2 M L tambah X pengkatnya satu lagi teta teta dot nya tambah dengan si M berarti si X nya tetap lagi si L tambah si X kuadrat kemudian tetanya ini kalau kita turunkan terhadap waktu berarti dia menjadi double dot oke ngerti sampai sini tadi tadi hello iya kak oke mengerti lagi-lagi mungkin yang agak sulit mengertinya kenapa dia harus turunkan dua-dua kak karena si X itu juga berubah terhadap waktu karena kan dia berosilasi dia berosilasi dia juga berubah terhadap waktu dan si tetanya itu juga berubah terhadap waktu makanya dia dua diturunkan si X juga kita turunkan terhadap waktu dan si teta juga kita turunkan terhadap waktu kemudian yang nomor empat yang nomor empatnya ini do L diturunkan terhadap tetanya siapa yang punya teta suku pertama enggak punya teta suku kedua juga enggak punya teta yang ada aja teta dot suku ketiga ah dia punya teta nih si cos si cos teta turunannya apa kalau berarti si X nya enggak kita turunkan lagi kan karena dia bukan terhadap si X tapi dia terhadap si teta berarti yang diturunkan adalah cos tetanya berarti min mg L tambah X sin teta kenapa dia min karena turunan cos itu adalah min sin sin teta ini min nya sudah ngerti dia dik mertika oke nah kembali lagi ke persamaannya ini tadi kan D turunannya terhadap waktu dari do L per do X dot itu adalah ini kita punya ini CMX double dot ini dia CMX double dot kemudian dikurang ini kurangnya dari sini ya kurang do L per do X nya do L per do X itu yang mana yang ini kita dah cari tadi ini pindahkan ke sini CM L tambah X teta dot kuadrat ditambahkan dengan mg cos teta dikurangkan dengan KX nya sama dengan 0 kemudian kita kalikan ke dalam min nya min kali plus min min kali plus min min kali min hasilnya plus ini dia plus nya jadi hasilnya adalah MX double dot dikurang ML tambah X teta dot kuadrat dikurang mg cos teta tambahkan dengan KX nya sama dengan 0 itu untuk persamaan kecepatan awalnya kemudian yang kedua persamaan nya kita punya persamaan yang keduanya yang diturunkan terhadap waktu si DL do L per do tetanya kemudian dikurangkan dengan do L per do tetanya sama dengan 0 kemudian do M kita punya ini ini yang mana kak oke ini yang mana kak ini yang tiganya berarti ini berarti 2 M L tambah X teta dot tambah M L tambah X kuadrat tambahkan dengan teta double dot dikurang ini kurang ini kurang kurang dengan yang nomor 4 do L per do teta ini dia do L per do tetanya kita bawa ke sini dia min mg L tambah X sin teta kalikan ke dalam nanti ya nanti kita buat dia turun ke bawah dulu 2 M L tambah X teta dot tambah M L tambah X kuadrat teta kuadrat teta double dot ini dia kalau dia min kali min hasilnya apa plus kan makanya plus plus mg L tambah X sin teta nah ternyata setiap suku itu dia punya M ini punya M ini punya M ini punya M jadi kita coret coret si M coret si M coret si M tinggal lagi 2 L tambah X teta dot tambah L tambah X kuadrat teta double dot tambah G L tambah X sin teta nah ini adalah hasil dari persamaan geraknya ini 1 dan ini 1 jadi dia punya 2 1 ini 1 dan 2 dia punya 2 persamaan geraknya sampai sana ada yang mau ditanyakan terima kasih halo adik-adik ada yang ditanyakan atau tidak atau kita lanjut ke berikutnya bagaimana lanjut kak kalau dari adik-adiknya tidak ada pertanyaan oke jadi sudah mengerti ya nanti di akhir pertemuan bisa kita ulas lagi kak bertanya ke adik-adiknya apakah masih ada materi yang belum dipahami atau bagaimana oke sebelum lanjut ke kak Nia kakak sedikit lagi tentang hikmah gravitasi inilah soal nomor 4 nah hikmah gravitasi yang soal nomor 4 hikmah gravitasi dan hikmah dari momentum gravitasi sama momentum momentum sudut nah sebelumnya adik-adik bisa melihat dari link ini ini adalah tulisan dari pak let me pak let me untuk lebih lanjutnya tapi disini kakak juga sedikit memperlihatkan dia ada 3 proses nantinya dalam penciptaan alam semesta itu ada 3 proses ada big bang kemudian alam itu akan mengembang yang kedua yang ketiga dia akan berakhir keberakhir artinya dia akan kiamatlah dalam dalam islam ya nah dalam proses big bang itu ternyata telah dijelaskan dalam akuran dalam surah al-ambiyah ayat 30 ini adalah penjelasannya ditemukanlah radiasi latar sinar kosmik atau kobe kemudian ternyata terbukti pada abad yang ke-21 ternyata berbagai banyak teritori penciptaan bumi itu yang ternyata yang paling akurat dan paling diterima itu adalah teori dari si big bang ini dan ternyata si big bang ini adalah telah dijelaskan juga dalam al-quran surah al-ambiyah ayat 30 nah kemudian dalam penciptaan big bang ini bagaimana air dan api itu bisa apa bisa meledakkan suatu pertimbangan itulah istilahnya ini adalah bentuk hikmah-hikmahnya untuk lebih jelasnya lagi-lagi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di linknya nanti kakak bagikan sudah lengkap seluruhnya seperti itu nah ini adalah lanjut kak kak Nia oke kak Yola ada jelas soalnya kak jelas soalnya ada Nia jelas jelas aman-aman aman-aman oke kita lanjut ke soal nomor 2 ya bisa jadi dibaca soalnya yaitu sebuah perahu meluncur dengan kecepatan awal P0 sebelum menepi perahu dengan air mendatangkan perlambatan dalam persamaan dengan gaya fungsi kecepatannya yaitu F terhadap kecepatan sama dengan min K dikali P jika K adalah konstanta maka yang A rumuskanlah persamaan jarak yang ditempuh perahu dan persamaan kecepatannya dan yang D buktikan pada T sama dengan 40 detik kecepatan perahu setelah jarak yang ditempuh perahu adalah kecepatan ketika di detik ke 40 sama dengan 0,0000002 P0 dan jarak yang ditempuh pada detik ke 40 sama dengan 1,1999998 P0 oke kita masuk ke ada yang sudah dibaca kan soalnya udah ya kita lanjut pembahasannya oke pertama untuk yang A kita cari dulu persamaan jarak dan persamaan kecepatan sebelumnya kita tahu bahwa untuk gaya itu rumusnya akan mengandung percepatan di dalamnya yaitu F sama dengan M dikali A namun di sini fungsi gaya udah dikali tahu yaitu F terhadap percepatan sama dengan min atau F jadi untuk mencari persamaan jarak dan persamaan kita gunakan integral karena yang kita ketahui bahwa adalah persamaan gayanya itu mengandung percepatan jadi untuk mendapatkan percepatan dari percepatan kita harus mengintegralkan percepatan tersebut terhadap waktu jadi untuk menjadi persamaan kecepatan Vt sama dengan integral dari t sampai t1 sampai t2 untuk f dt kita integralkan terhadap waktu ya jadi kita ganti nilainya menjadi min kv sehingga vt sama dengan integral t1 sampai t2 min kv dt nah integral dari dari apa dari persamaan ini adalah lon tt sama dengan min kt ditambah c jadi kita kan gak tahu nih nilai c itu berapa nilai jadi kita misalkan jika seandainya t sama dengan 0 dan vt sama dengan p0 maka kita masukkan ke persamaan yang di atas tadi yang lon pt sama dengan min kt tambah c kita masukkan t sama dengan 0 dan pt sama dengan 0 maka kita dapatkan bahwa c itu sama dengan lon v0 karena min k dikali t hasilnya 0 makanya c hasilnya adalah lon dari v0 nah kita masukin lah nilai c itu bersamaan jadinya lon vt sama dengan min kt ditambah lon v0 nah lon vt karena ini adalah persamaan nya persamaan lon nanti kita pindah jadinya kan lon vt dikurang lon v0 kalau seandainya kurang bisa kita gebungkan di ada seperti sudah mengerti kan kalkulus sudah diambil kan kalkulus sudah kan adik-adik mengerti bagaimana untuk integral dan juga lon-lonnya ini kita disini akan lebih memperapakan konsep fisikanya nah kita sudah lon vt per penol sama dengan min kt sehingga kita dapatkan persamaan kecepatannya itu adalah penol dikali e min kt karena lon ini ketika kita pindahkan dia menjadi e kan kalau di dalam persamaan kelompulus makanya jadinya vt sama dengan v0 e min kt sudah dapat kita persamaan dari kecepatannya sekarang kita cari persamaan jaraknya dari tahu untuk mencari persamaan jarak itu kita dengan cara mengintegralkan kecepatannya terhadap waktu jadi kita masukkan ke rumus yang seperti di al tadi kita ganti dengan xp sama dengan integral t1 sampai t2 dt dt nah kita ganti nilai pt nya jadi min panel per k e min kt ditambah c oh iya disini kita langsung apa ya untuk langsung kita integralkan sama integral dari p0 e min kt adalah min c0 per k dikali e min kt ditambah c nah disini ada lagi nih kontantannya c nya yang harus kita cari nilainya jadi kita misalkan lagi kita misalkan t sama dengan 0 lalu kita misalkan juga xp sama dengan 0 jadi maka c sama dengan p0 per k karena jika t nya sama dengan 0 nanti e nya itu kan hasilnya akan mendekati 1 jadi makanya min 1 jadi makanya c itu nilainya adalah 0 per k jadi kita masukin lagi c nya jadi xp sama dengan min 0 per k dikali e pangkat min kt ditambah c jadi kita masukin c nya jadinya xp sama dengan min 0 per k dikali e pangkat min kt ditambah 0 per k ini kita ada nih f0 per k di sini juga ada f0 per k di awal jadi kita keluarkan dia jadi kita masukin untuk persamaan jadinya xp sama dengan f0 per k dikali 1 dikurang min e dikurang e pangkat min kt nah jadi kita sudah dapat persamaan kecepatan dan jarak karena untuk soal yang B kita memerlukan persamaan yang dua ini karena nanti yang ditanya pembuktian jarak dan kecepatan sampai di sini Derik paham? enggak paham? paham kak oke kalau diam nanti paham ya nanti kakak kasih tanya oke next kita lanjut ke pertanyaan soal yang B nah sebenarnya kalau yang B ini kalau adik-adik mau menggunakan persamaan yang telah ada tadi bisa saja cuman kakak di sini ingin menggunakan jika seandainya masa diketahui jadi di soal kan kita masanya enggak diketahui enggak ada di sana hubungannya dengan masa cuman kan kita tahu bahwa gaya itu sama dengan masa dikali percepatan jadi untuk yang ini kakak cobakan jika seandainya kita menggunakan masa ada masanya kita ketahui padahal sebenarnya untuk adik-adik jika tidak ingin mencari seperti ini juga tidak apa-apa jadi tinggal gunakan persamaan yang telah adik-adik dapatkan di pertanyaan dari jawaban yang A yaitu persamaan percepatan dan persamaan jarak cuman disini kan ingin memperlihatkan jika seandainya kita kita ubah gaya itu menjadi masa dikali A karena masa ini merupakan persanta jadi sebenarnya tidak terlalu jadi masalah jika kita integralkan ataupun kita diferensialkan nah untuk yang B ini kita tahu bahwa persamaan gaya terhadap dengan kecepatan adalah min kv kita ubah dengan fp ini kita ubah dengan m dikali A jadi jadi nanti m dikali A sama dengan min kv nah percepatan berarti A sama dengan min kv per M nah nanti untuk mendapatkan nilai v itu kita integralkan integral dv sama dengan integral a dt nah integral kita tahu ada kita masukin nilai A tadi ya kita masukin nilai A jadi integral dv sama dengan integral min kv per M kan kita udah nilai min kv per M kita masukin persamaan nah sini kita ada dv di sini kita ada v kita pindahin v-nya ini ke kuas yang dikiri jadinya integral dv per v sama dengan integral min k per M dt nah integral dv per v kan lon v jika seandainya kita apakan integralnya ya integral dv per v ini kan lon v nah karena ini yang sebelah kanan ruas kanan karena kita integralkan terhadap dt jadi muncul t di bawah makanya integral min km dt hasilnya adalah min kt per M ditambah c nah muncul lagi c di sini kita cari lagi kita misalkan c sama dengan 0 terus vt-nya kita misalkan v0 maka jika kita masukkan persamaan di atas maka kita dapatkan c sama dengan non v0 kita masukkan lagi persamaan jadinya jadinya lon vt sama dengan min kt per M ditambah lon v0 nah kita pindah tuaskan lagi dapat lagi lon vt per fenol sama dengan min kt per M kita ubah lagi persamaan karena karena di kiri ini lon kita hilangkan lon jadi dia vt per fenol sama dengan e pangkat min kt per M sebenarnya sama dengan persamaan yang tadi cuman yang di sini kita dapatnya vt sama dengan fenol dikali e pangkat min kt per M ada M di sini cuman di persamaan yang kita cari di atas tidak ada M bedanya di sini ada M saja karena kita tidak mengetahui masanya itu berapa jadi kita misalkan saja M sama dengan 1 jadi tidak mempengaruhi terhadap nilai yang itu makanya jika seandainya adik-adik tidak mencari seperti kakak ini langsung persamaan yang ada di jawaban yang A tadi tidak digunakan boleh juga jadi tadi kita dikasih tahu bahwa kakaknya itu sama dengan 0,5 terus seandainya M itu sama dengan 1 serta waktu yang diketahui tadi adalah 40 sekon nah kita cari untuk kecepatan di waktu 40 detik sama dengan V0 E pangkat min T per M kita masukin angka-angka yang sudah kita ketahui tadi ke persamaan jadinya Vt sama Vt kecepatan per detik sama dengan 20 sama dengan V0 dikali E pangkat min 0,5 dikali 40 per 1 sehingga kita dapatkan V0 dikali E pangkat min 20 hasil dari loan-nya itu adalah hasil dari pangkat min 20 adalah 2 dikali 10 pangkat min 9 P0 jadi terbukti sama ya bahwa kecepatan pada T40 sama 0,00000 0,00000 2 P0 jadi terbukti jawabannya dengan yang yang ada di soal terbukti oke sekarang kita lanjutkan ke jarak untuk jarak sama seperti tadi sebenarnya jika digunakan persamaan jarak yang terdapatkan pada bagian A bisa juga cuman disini kita ingin menggunakan M tadi meskut sebenarnya nanti M-nya kita misalkan juga dengan satu ya nah integral dx sama dengan integral Vdt kita tahu bahwa integral dx itu adalah x sama dengan min V0 M per K E pangkat min kt per M ditambah C kita misalkan lagi untuk mencari nilai C-nya ini T sama dengan 0 jadi XT juga sama dengan 0 sehingga jika kita masukkan persamaan menjadi jika seandainya XT itu sama dengan 0 maka 0 sama dengan min V0 M per K dikali E pangkat min k0 per M ditambah C nah hasilnya menjadi C sama dengan V0 M per K kita tahu bahwa sudah dapat nilai C-nya berarti kita sudah dapat persamaan jarak itu X sama dengan X sama dengan min panel M per K dikali E pangkat min kt per M ditambah panel dikali M per K kita masukkan C-nya sudah dapat kita persamaan tinggal kita masukkan lagi angka-angkanya nah tapi jika ingin merapikan persamaannya boleh karena kita tahu bahwa penol di awal penol kali M per K nah ditambah ada juga penol kali M per K kita keluarkan dia jadi persamaannya jadinya XT sama dengan penol dikali M per K dikali 1 dikurang E pangkat min kt per M oke kita masukkan lagi apa-apa yang diketahui di soal yaitu K sama dengan 0,5 lalu kita misalkan M sama dengan 1 serta T nya 40 sekon kita masukkan ke persamaan sehingga P 0 dikali 1 per 0,5 dikali 1 dikurang E pangkat min 0,5 kali 40 per 1 jadi P 0 per 0,5 dikali 1 dikurang 0 2 dikurang 2 dikurang 2 sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1,999998 P terbuktikan adik-adik semuanya jawabannya jadi sampai di sini apakah adik-adik paham atau adik-adik ingin ditanyakan bagaimana adik-adik paham kak paham ya ada yang ingin bertanya enggak ya oke segitu pembahasan soal mekanika tahun 2015 dari kakak dan kak Yola kakak kembalikan lagi kepada moderator kepada moderator baik sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu untuk kak Yola dan kak Nia karena sudah membagi ilmunya semoga nanti ilmu yang diberikan kak Yola dan kak Nia bisa membantu adik-adik dalam menghadapi ujian UTS-nya nanti nah sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini kak tanya lagi untuk adik-adik apakah masih ada pertanyaan boleh bertanya dari nomor 1 hingga nomor 4 tadi masih ada materi yang belum dipahami atau masih ada pertanyaan dari adik-adik semua kalau adik-adik semua diam berarti materinya bisa dipahami semuanya ya karena nanti saat menjalani UTS-nya adik-adik bisa lancar dalam menjawabnya mungkin sekian pertemuan kita hari ini kak Nia kak Yola ya adik kemudian kami ucapkan kakak dari mengakili kakak tenter juga berterima kasih kepada adik-adik semua telah berpartisipasi dalam kegiatan ini kemudian kak ingatkan sekali lagi untuk adik-adik jangan lupa mengisi absennya linknya udah kak taro tadi di room chat baiklah kalau seperti itu untuk kegiatan hari ini kak tutup dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi